Terima kasih Kambing kau semua Kambing Ambilah kambing kau ini semua Akhirnya pembantuku itu mengambil kambingnya semua Ya Allah Parah juga pembantuku itu Satu pun tak disisakannya untuk aku Ya Allah aku memohon kepada engkau Berkat sedekah kambingku ini Bukakanlah pintu gua ini Terbuka pintu gua Karena Sodakuh Bersodakuh Menyebabkan dimudahkan urusan Maka Yang sudah bersodakuh seratus juta Yang sudah bersodakuh sepuluh juta Yang sudah bersodakuh seratus sak semen Nanti berdoa Sebutkan sodakuhmu dalam doa Ya Allah Berkat sodakuhku seratus sak kemarin Mudahkanlah urusanku Tapi pausat saya takut ria pausat Kalau takut ria Di kamar sendiri mana ada yang dengar Memang saya di kamar pausat Tidak ada yang dengar Tapi biasanya saya sebelum surat tahajud Saya streaming dulu Hai guys Kita tahajud malam ini ya Ya Allah Tengok Allah paket habis pula Pak ustad saya ragu Kalau saya sebutkan sodakuh saya Nanti pak ustad hilang pahalanya Makanya Kalau kebetulan Solatnya di masjid Pakai doa Tawasul sodakuh Jangan sebut kuat-kuat Ditanya kawan Apa doa kau tadi Kau urus sajalah doa kau Jangan kau tak tanya doa Ya Allah Berkat sedekahku kemarin Ke masjid Babu Salam Ya Allah Mudahkanlah jodohku Ya Allah Ditanya sama kawan Berapa sedekah kau kemarin 5 ribu Datanglah nenek-nenek Janda anak tiga 5 ribu pula Sudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ayuhaladzina amanu Hai orang-orang yang beriman Hai orang-orang yang percaya Ittaqullah Takutlah kepada Allah Wabatahu ilaihil wasilah Bertawasullah Maka bertawasul Yang tak ada ikhtilaf Di antara ulama Bertawasul Dengan amal soleh Dan di antara amal soleh Yang paling afbal Adalah So Sodakoh Bertawasul dengan sodakoh Ya Allah Berkat sodakohku Jadikan anakku soleh Berkat sodakohku Matikan aku husnul khatimah Berkat sodakohku Mudahkan urusanku Berkat sodakohku Ya Allah Maka itu semua Mudah-mudahan Bisa diamalkan Insya Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaikum Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Gak di atas pentas yang tinggi Susah ku ceritakan Dengan kata-kata Nanti selesai tablik akbar Ini naiklah kalian ke atas Naik ke atas Baru kalian rasakan Habis itu baru rasakan Cuman rasanya bro Basah Apa basah? Karpen ini basah Jadi kalian sangka Jadi bawah Kalian yang paling menderita Kami ini pausat Di atas rumput Gak usah drama kali Di atas ini pun sama aja Cuman kalau untuk gaya Oke lah Nasib kita sama Bukan berarti kalian rendah di bawah Bukan berarti kalian tidak mulia Boleh jadi kalian yang di bawah Yang di atas tanah Yang tak berkarpet Yang tak bertikar Boleh jadi kalian lebih dulu Masuk surga daripada usat somat Betul? Betul pula kata orang ini Ilaha illallah Jaga juga lah perasaanku Kenapa? Kalaupun iya Diam aja Apalah salahnya kalian Diam Diam Kita ulang lagi ya Nanti videonya mau di edit Saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika Datanglah seorang perempuan Ke rumah sakit Kemana dia? Iya kan aku kasih tau Sampai di rumah sakit Diperiksalah sama dokter Pas diperiksa Nampak sebesar duit logam Ada di dalam rahimnya Namanya Kis Nausbillah Nausbillah Mudah-mudahan yang sakit-sakit Sehatkan sembuhkan Angkat penyakitnya Ya Allah Kata dokter Ibu Ini bahaya Ini nanti semakin membesar Ini mesti diangkat Cara ngangkatnya gimana dok? Diangkat dengan rahim-rahimnya Sekalian Ketika rahimnya diangkat Gimana dok? Mohon maaf Ibu gak bisa lagi melahirkan Gak bisa punya anak Meleleh air mata si ibu Suaminya senyum Kenapa mereka senyum? Tanya lah orang ini Entah kenapa dia senyum Rupanya ibu ini tahu Pernah mendengar cerama Apa bunyi hadis nabi? Dau mardakum bis sodakoh Obati orang yang sakit Dengan sodakoh Akhirnya si ibu Besodakoh Ngasih makan anak yatim Fakir miskin Dan duapa sodakoh 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 Pergi lagi ke rumah sakit Diperiksa Ternyata si dokter Heran Dia tanya Ibu makan apa? Biasa Lontong sayur Kenapa? Ibu gak ada makan herbal Apa-apa? Gak ada dok Ternyata Kistanya Mengkerut Mengecil Hilang Mu'jizat Hadis nabi muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Apa kata dokter? Ibu sekarang sehat Dan tidak perlu operasi Rahimnya tetap Dan bisa punya anak Si ibu senyum Lakinya menangis Gak jadi program Kisah nyata True story Orangnya masih hidup Tak boleh saya sebut namanya sekarang Menjaga kode etik jurnalistik Tapi kalau selesai aceramah Nanti mau nanya Ustaz Eh kenapa bubih lagi? Ustaz Yang kemarin Ustaz ceritakan Di alaman masjid babu salam Orangnya ada Masih hidup Dan kalau dia mendengar aceramah ini Pasti suami istri itu Tersenyum bahagia So sweet my honey Kata dia Waduh indahnya Selamat gara-gara So Sodakoh Makanya yang sakit-sakit itu Bersodakoh Sodakoh Sodakoh Waktu saya pulang dari Masjid Islamic Center Menuju mobil Mau masuk Datanglah Bapak ini Ustaz Somat Ustaz Somat Apa yang Ustaz Somat Sampaikan tadi Betul Pak Ustaz Memang betul lah Kau pikir aku pembohong Betul pula Kata dia Memang lah yang ku sampaikan Ini betul semua Mana berani aku bohong Yang kita sampaikan itu adalah Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Obati orang yang sakit Dengan sodakoh Datang seorang laki-laki Lututnya bernanah Tidak sehat-sehat Tidak sembuh-sembuh Menjumpai Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi Wahai Imam Abdul Rahman bin Mahdi Lututku bernanah Tak sehat-sehat Kau sudah makan obat Sudah Sudah minum madu Sudah Habba saudak Sudah Berdoa Sudah Berzikir Sudah Ingat Imam Abdul Rahman bin Mahdi Coba kau gali sumur Sakit lutut Suruh gali sumur Digalinya sumur Cari di tempat orang Yang sulit mendapatkan air Gali Tiba-tiba keluar air Mereka mandi Mereka sholat Mereka puasa Mereka berzikir Mereka makan Mereka minum Dengan air Lututnya yang bernanah kering Diceritakan oleh Abu Ammar Al-Misri Dalam kitab Sa'ah Wa Sa'ah Wa Ra'ib Wa Tara'ib Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Judulnya Semua ada saatnya Lebih kurang 500 halaman Nama penerjemahnya Abdul Somad LCMA Mana orang inilah dia Saudara kini Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi masalah Sudakoh ini Luar biasa Nanti kalau ada orang bertanya Apa aja manfaat Sudakoh itu Apa aja keutamaan Sudakoh Apa aja Fadilah Sudakoh Itu sudah disampaikan Ustaz Somad kemarin Di halaman Masjid Babu Salam Apa aja Aku gak ingat Satupun tahapa Yang ku ingat Waktu dia ceramah itu Mangga sedang berbuah Sudah Saudara'aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada seorang anak muda Solat di samping Ka'bah Di belakang Maqom Ibrahim Maqom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim Maqom artinya tempat tegak Nabi Ibrahim Panjang umur Sehat bulan Bulan Februari nanti Kita akan acara Umroh Akbar Bersama Ustaz Somad Kita akan jumpa di Makkah dan Madinah InsyaAllah Amin Ongkos tanggung masing-masing Seorang anak muda Solat di belakang Maqom Ibrahim Ketika sedang sujud Innalillah Terima kasih telah menonton